Saran saya, lebih baik kita fokuslah ke permasalahan kita. Apa sih permasalahan ini? Yaitu bukti laporan kami. Jadi jangan jadi bias, jangan jadi absurd. Terima kasih. Yang pada saat klarifikasi saat itu, mereka beberapa kali dan ada beberapa hal juga yang disinggung terkait dengan laporan yang kami lakukan. Untuk itu, kami akan memberikan ruang kepada teman-teman media untuk bertanya, dan juga sekaligus akan kami jelaskan untuk ditanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum T.M. Untuk itu, kami persilakan. Jadi gini, LP itu memang kita buat, bahwa dari rekan-rekan, kita yang ada di sana, kubu sana, mengatakan bahwa pasal itu tidak berlaku lagi, atau kubu mereka mengatakan keranjang sampah. Apapun itu, pada intinya kan LP itu diterima oleh pihak Kodamitor Jaya. Terkait perasaan yang tidak berlaku lagi, seingat saya memang ada perasaan dari yang kita hidup perbuatan yang tidak menyenangkannya saja. Lebih dari itu, setidaknya pas LP itu sudah dalam proses lidik, dan terkait jawaban mereka bahwa LP itu tidak menyebutkan siapa lapornya. Karena ini masih dalam proses lidik, ya kita juga punya beberapa LP yang begitu, habis terlupa. Karena ini masih dalam proses lidik, nanti pada saat pihak member wajib melakukan penyelidikan, itu akan mengerucut. Nanti pihak-pihak siapa saja lah terlapornya, kira-kira begitu. Kalau mereka mendatang ke rumah eks-karyawan itu kan ada dua orang. Ini rumahnya dari rekan putri, sama dari rekan sifah ya. Kalau untuk di rumah putri itu, ya sesuai dengan dengan orang-orang yang usia, ya di rumah sih memang ada orang mereka yang bernama Pak Daek. Ini yang mungkin kemarin, atau yang di kemarin mereka tunjukkan itu ada yang laku rakek-rakek tua, seperti itu. Tapi untuk yang di rumah sifah, ada seseorang satu lagi yang mereka tidak tunjukkan. Ini orangnya. Nah ini kita juga gak tau siapa orang ini, gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari perawakannya, dari gaya rambutnya, ya mengarah-ngarah ke ada aparat lah, seperti itu. Ini yang mereka tidak kumbak, tidak kasih tau kemarin diklarifikasi mereka, seperti itu. Yang mereka sudah secara jelas, gitu loh, siapa orang ini. Kalau kemarin juga mereka sempat bilang kalau sempat mengklaim dan mengkarifikasi bahwa semua hak-hak karyawan telah dibayarkan. Mungkin ada fakta lain mau dijelaskan? Jadi kalau untuk perihal masalah gaji, bonus, itu kalau versi dari karyawan, ada beberapa orang yang belum mereka bayarkan. Baik itu secara full, maupun sesuai dengan masa kerjanya dia. Apakah 15 hari belum digaji, ataupun bonus, itu masih ada. Seperti itu. Perihal itu nanti kami akan coba untuk para karyawan nanti akan bersuara dengan sendirinya. Seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan lagi, Pak, kedatangan mereka ke rumahnya itu untuk mengisi questionnaire apa sih, Pak? Jadi, kedatangan mereka, mereka kalau dalam dalil mereka kemarin karyawanifikasi, itu versi dari suaminya Siti itu adalah si Latu Rahmi, seperti itu. Nah, yang kedua, memang saya itu ada salah, ya, ayo, apa, salah saya. Ya, cuma di sini yang kita sesalkan, kenapa dia harus menyuruh orang lain? Kenapa enggak suaminya Siti itu aja yang datang langsung ke rumah kediaman Siva, ke rumah kediaman Putri. Jadi tanpa harus menyuruh orang. Dan itu pun mereka datang ke situ tidak silaturahmi, tapi membawa maksud tertentu dengan mengisi salah satu kisioner ekskaryawan. Di sini ada contohnya yang bernama Adinda. Adinda. Jadi, di sini kisioner itu intinya adalah coba ceritakan pengalaman sampai masuk kerja dikatasi. Apa yang saudari lakukan dan tugas dari saudari. Apa yang saudari ketahui tentang masalah ini. Apa yang saudari lakukan. Nah, gini lah. Mereka diminta untuk mengisi ini dan menandatanganin ini semua. Gitu. Itu yang mengibatkan mereka tidak mau menemui orang-orang yang diduga orang-orang suruhan dari pihak manajemen TET tersebut. Jadi, ini bukan silaturahmi kalau menurut kami. Tetapi, ada suatu maksud tertentu. Apa itu ya ini, kisioner ini lah. Dengan ini ditandatangani, diisi, selesai sudah masalah ini. Seperti itu. Berarti memang harus wajib diisi untuk sebuah karyawan ya? Iya. Kalau di sini sih, sifatnya kisioner pengaduan ekskaryawan. Tapi isinya kisioner. Tapi isinya kisioner. Karena setahuk kami namanya kisioner itu biasanya random. Yang kita nggak kenal, gitu. Nanti kisioner, kekuasa, kan? Enggak kekuasa. Bisa dibilang selain harus diisi, wajib diisi, ada pukul paksaan juga. Dan harus dikandatangani. Dan terkait yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, keluarga dari ekskaryawan ini pun merasa terganggu. Trauma. Khususnya dari keluarganya Siva, Putri, seperti itu. Mereka datang itu di Kamis malam sekitar jam 9. Kemarin mereka juga sempat bilang terakhir, di akhir-akhir responnya, bahwa kuasa punnya meminta para ekskaryawan untuk mencabut laporan. Iya. Dan agak ada sedikit bahasa ancaman akan melaporkan balik. Jadi untuk rekan satu profesi saya ya, yang saya hormatin, Bang Rampi, Kita sama-sama satu profesi ya. Kalau menurut kami ya, kurang etis lah kalau abang memerintahkan klien kita itu untuk mencabut laporan. Sementara laporan itu kan adalah hak seluruh warga negara Indonesia ya. Kami juga membuat laporan, ada bukti otentiknya, ada bukti fotonya. Jadi serahkanlah ini kepada penyidik. Biarlah mereka bekerja secara transparan, profesional, tidak ditervensi kiri atau tanah. Menurut kami ya kurang etis lah kalau kesamaran tanpa profesi malah menyarankan, bahkan sedikit mengancam untuk membuat laporan balik. Jadi kalau saran saya, lebih baik kita fokuslah ke permasalahan kita. Apa sih permasalahan ini? Yaitu bukti laporan kami. Jadi jangan jadi bias, jangan jadi up-to-table, jangan jadi kabur kemana-mana. Seperti itu, mau itu tukang somai atau tukang sate yang gak nyambung, kita tetap harus fokus ke 335. Kita real ancamannya seperti itu. Nah, trihal 369 yang sempat dijelaskan sedikit oleh rekan kita, itu memang ada pengancaman, tetapi harus dihubungkan ke 368. Perasalahan itu. Sementara di 335 itu hanya murni pengancamannya saja. Dari pihak sana kan keregasan dan misi keras kalau misalkan masalah ini, sudah diselesaikan hal yang dihubungkan. Sudah masuk ke jahit karyawan, biasanya ada tahap-tahapannya. Bahkan dari pihak sana, karyawan namanya ada yang bisa sampai dulu di hampa. Jadi gini, Pak. Kalau bahasanya kan dari sana bilang, yang mungkin ini, yang belum. Bisa jadi, pihak sana juga tidak mengetahui ada yang belum terpengarikan. Makanya, ex-karyawan ini belum dapat bantuan ke kita. Itu kira-kira. Soal gaji sendiri mungkin sebentar, tetapi sudah mengetahui? Soal gaji, setelah kita minta ikut keterangan juga, para karyawan memang ada yang belum dibayar. Dan mereka juga mengatakan bahwa saya juga dijanji dengan kursus dan siap-siap. Tapi sudah dibayar? Belum. Dan makanya kita bilang, faktanya tidak ada. Kembali lagi nih. Makanya kita harus menulis lagi, kenapa dikirim? Artinya ini, kalau memang mau diselesaikan, kenapa harus keluar? Terus, kalau pada saat itu dia tidak keluar, kan tidak disamperin. Tidak dikirim. Artinya pihak sana, tempatnya tidak mengirim orang. Atau yang dipilang tadi itu, Pak Daek dan lain sebagainya, mengirim orang ke rumah. Kenapa nggak pada saat itu? Atau menelpon. Saya yakin lah, namanya karyawan atau bekerja, mereka punya, namanya nomor yang pereka, karena menelpon dan lain sebagainya. Atau mengundang gitu. Artinya tidak ada mencoba membuka pintu komunikasi untuk perdamaian mungkin atau? Jadi gini, kalau pintu komunikasi ini kan, yang paling tinggi ini kan, perusahaan kejastis, perdamaian, gitu ya Pak. Jadi kita tetap buka pintu selebar-lebarnya, arahnya mau kemana, kita ambil bimbing solusi. Jadi kita kembalikan kembali kepada prinsipal, artinya para eks karyawan, mau nggak? Tapi kita juga ada ajakan, kalau memang sesuai dengan permintaan mereka, kita berarti super hebat. Oke. Sama. Ini? Siap? Siap. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.